Udah ada punya piling, ini anak kayaknya pengen bicara, pengen mengatakan sesuatu, tapi kayak ada yang nahan. Satu lagi kayak ada tangan, saya liat yang kayak megang di daerah tenggorokan. Iya, kalau aku ngomong tuh kayak... Aku suka kayak gitu. My, my, not your voice, my boy. Anang akan berpikirkan dengan anak yang baik. Se maaf, bagaimana gitu, saya akan kembali awasian atas matematika. Ili...'ibah di棒. Ta alors, jawab. Tak sendiri! Tak sendiri ini adalah.. Terima kasih telah menonton! Bah, sampai semalam. Selamat makziData. Alvi Handsome boy Anak bule dari Australia ini Mulai 3 tahun tapi belum bisa ngomong Mau diobatin Begitu dateng disambut Ismi digendong Ismi Malah sama pengasuhnya gak mau Pengasuhnya Gak mau digendong maunya masih Kayak ngomong Alvi Pipinya merah kayak pake kebelah sepon Masih di pasar Alvi Ini anaknya bule Gantet banget ya Ini namanya Alvi Umurnya 3 tahun Di Australia Anaknya dokter Paul dan Tehvifi Jadi dia umur 3 tahun Tapi belum bisa bicara Yang keluar dari mulutnya Hanya seperti itu, suaranya sih keras Jadi gak tuli, gak bisu Dibawa ke dokter pun sebenarnya aman Tidak ada masalah medis Bukan autis juga Cuma itu mengomong kayak ada Yang menghalang gitu Makanya dibawa ke mata langit untuk diobati Ternyata mau ada makhluk Yang mengganggu Alvi si ganteng Loh bantungnya Sehat ya anak, anak baik Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit Di channel kesayangan kita semua Mata Langit Apa kabar? Semoga Sehat walafiah dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah ini Mbak Vivi dari Australia Sudah sampai di Markas Mata Langit lagi Halo Selamat datang Mbak Vivi Makasih Alhamdulillah Mbak Vivi udah sembuh Terus rumah yang di Sukabumi juga sudah gak ada gangguan Iya udah aman semua Alhamdulillah Cuman mungkin Ini Mudah-mudahan Ada jalan keluarnya buat anak Jadi kali ini Mbak Vivi mengajak anaknya yang bungsu Namanya Alfred Panggilnya Alvi Umurnya 3 tahun Tapi Belum bisa bicara Jadi Pertumbuhannya tidak seperti anak-anak seumuran Alvi Nah Mbak Vivi mencurigai ada sesuatu Hal di luar nalar yang mengganggu putranya ini Karena seringkali si Alvi ini Pengen ngomong tapi Kayak stuck Kayak stuck disana aja gitu Jadi akhirnya Suara bahasa dia yang mau keluar itu gak ada Akhirnya dia kesel gitu Jadi geregepen Nah awalnya Mbak Vivi menganggap bahwa Ini gak wajar itu Sejak umur berapa Alvinya? Kalau Sebelumnya sih Gak berpikiran gak wajar Cuman Pas 3 minggu kemarin Sebelum nanya ke Mbak Ratna Udah ada punya peeling Ini anak kayaknya pengen bicara Pengen mengatakan sesuatu Tapi kayak Ada yang nahan Makanya dari itu Konfirmasi Perasaan aku ke Mbak Ratna Apa bener Apa iya Kalau iya Tolong diobatin Kalau enggak mudah-mudahan Ya Sering berjalan waktu Ada jalannya iya Namanya pertumbuhan anak kan Satu anak dan anak lain suka berbeda gitu ya Nah ternyata setelah kirim foto Alvi Ada makhluk yang menyumbat dari suaranya itu Kayak Ya stuck gitu Kayak mau ngomong udah Sampai disini aja Stuck gitu Di tenggorokan itu Dan Mbak merasa itu Confirm dengan yang Mbak Rasakan Feeling ya Feeling Karena memang kalau dia Kalau takut tuh Takut Takut kayak nutup mata Dia kayak gini gitu Padahal tidak ada siapa-siapa yang Kayak takut-takut apa gitu Kadang kalau dia takut Nangisnya nangis kejer gitu Nangis Nangis-nangis ya Ya aneh aja gitu Nangisnya gitu Nangisnya nggak wajar Iya Kayak nangis aja nangis ketakutan gitu Ini kalau Kalau lagi lihat seperti ini Kayaknya anaknya nggak ada Masalah ya Aktif gitu Iya Karena kalau dibilang autis Nggak autis Anaknya pinter Aktif gitu Happy Nggak pernah grumpy juga gitu Nggak pernah Apa sih Ogoan ya Kalau orang Indonesia Tantrum Nggak tantrum Baik anaknya Sabar Nah ini Demi untuk mengubati Alfie Mbak Vivi terbang lagi dari Australia ke Indonesia dengan Sengaja Sengaja ya Sengaja sih Aku kebayang ya ampun Betapa repotnya Mbak di perjalanan luar negeri sendiri Bawa anak lagi Anaknya pasti Sampai nangis kemarin nangis Nangis Mungkin Sampai Orang-orang Imigras sampai bantuin Ambil paspor aku Dicop Dibikinin pisah buat Alfie Karena aku hampir mau pingsan juga Kayak udah lemas ini kayak gini Padahal Kayak udah nggak ada energi gitu Udah gitu Nunggu dijemput sampai delay gitu 2 jam Ternyata yang ngejemput itu Nyasar 3 kali nyasar Ya Allah Dan mau datang ke sini aja Kan jam 10 ya Janjinya ya Disasarin Ke jalan perkampungan Kan Kalau kata Antinandama Tinggal jalan tola aja udah Cepat 30 menit Dari rumahnya Tapi kok bisa 1 jam gitu Dari Sentul ke Jumur Sebenarnya 30 menit sampai Tolnya kan langsung Barusan dikasih lagi sama Mbak Ratna ya Linknya Apa mapsnya ya Google Mapsnya Itu lagi Harusnya kan belok ke sini Kembaratnya Ini malah lurus Akhirnya Belok apa Kita mundur Bisa begitu ya Terus masuk Ini udah ngelewat Bunderan Bunderan Terus langsung ke Burger King Kata saudara aku nih Padahal Kita kliknya bener Tapi kok titiknya jadi pindah ke Burger King Ajaib ya Kayak sengaja ada yang menghalangi Biar Mbak nyaman nyampe Terus aku ingatnya Oh mungkin Balik lagi aja ya Aku bilang gitu Ada Bunderan Terus Mungkin ada pager-pager itu Masuk aja Jadi itu Feeling aku Jadi masuk Ternyata bener ada Amsterdam Oh iya bener Langsung masuk Itu Mbak inget ya Jadi nggak Nggak lihat Google Maps Pas langsung ke sini itu baru saja Ikutin feeling Ya Baik Pak Lima Bisa disampaikan apa sebenarnya Terjadi dengan Alfie ini Ya saya lihat emang Kayak ada bayangan nenek-nenek berbaju hitam Hitam sekali Kayaknya nggak suka nenek itu Seperti lagi Melihat kita dia gitu Nah yang kedua Kayak ada seluman keluar Saya lihat juga Yang menempel Yang mengikuti Alfie dan Mbak Vivi Oh Mbak Vivi juga diganggu berarti Jadi kan ini kan sepaket Kan berdua terus Iya Dan waktu itu kan Alfie belum pernah dibersihkan kan Buat Mbak Vivi saja Jadi bawaan yang ada di sama dia ini Kayak menempel juga jadinya gitu Karena kan yang Asuh setiap hari Mbak Vivi Iya Satu lagi kayak ada tangan Saya lihat yang kayak Megang di daerah Tengkorokan Iya lah Kayak Kalau lu ngomong tuh kayak 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 mau ngomong gitu Tapi kayak susah Gimana sih Kayak orang erep-erep Kayak gitu Nah Pak Lima ini Bisa disampaikan nggak Apakah ini ada kiriman dari orang Yang tidak suka Atau Ikut karena suka sama Alfie Iya Dulu awalnya kayak emang Ada yang nggak suka gitu Sama Mbak Vivi Jadi ini proses Yang sudah cukup lama Yang ngendap di daerah Dan yang membentuk Sehingga Nah efeknya Si Alfie ini Oh jadi sebenarnya arah kirimannya Kamu nggak Ya Mbak Vivi sudah dibersihin Jadi kena ke anak-anak Efeknya ini Oh paham Karena kan waktu mengandung Mengandung itu waktu Covid ya Jadi Minta dikirimin makanan Snack-snack itu Waktu Apa sih Ngidam ya Ngidam Nah Memang waktu di Rukiasama Abis di Rukiasama Panglima Itu aku udah sense banget Udah sangsi Apa iya Aku dikirimin makanan Dari sebelumnya Dari pas Kopi itu aku dari Udah asumsi Jampe-jampe gitu Makan dari makanan Nah itu kan di rumah itu Masih ada stok dari dia nih Langsung dibersihin Dibuangin semua Nah Terus Aku juga punya pilihnya gini Ibaratnya kalau wanita hamil Minum alkohol aja Anaknya bakal kena efek cacat Iya Apalagi kalau Ibunya disantet orang Waktu hamil Anaknya juga pasti Kena efek Nah makanya Aku punya pikiran Lebih baik Alpi diselesaikan aja sekarang Daripada nanti jatohnya ke medis Yaitu autis Mending lebih early aja gitu Lebih awal aja Di tindak gitu Iya Jadi Mbak Vivi tuh menyadari Bahwa bisa gitu Penyakit yang awalnya Non medis Bisa jadi medis Iya kan Bisa menyatu di dalam darah kita Dalam daging kita Akhirnya membantu di dalam darah Duduk di dalam tulang Mbak Vivi memang pengen Mengungkap ya Akar rumah masalahnya Dari mana ya Iya Ingin menyelesaikan semua Dari awal Kalau saya disantet Itu kan udah 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 Kita udah tau gitu ya Mungkin ini Semoga Terakhir Penyelesaian Penyakit-penyakit yang kemarin Gitu Yuk kita sudah Bisa berkomunikasi dengan makhlukmu Gak sedikit takut mbak Gak sedikit takut mbak Gak sedikit takut Siapa kamu Assalamualaikum 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 Siapa kamu Siapa kamu Siapa kamu Siapa kamu Kayak Alfie gitu Kayak Alfie katanya Siapa kamu Coba ngomong Kamu siapa Kamu siapa Mbak bilang ah Ya Aku suka kayak gitu Suka tutupin mata gini Makanya aku Aku peluk Aku bacain al-fatihah Ke ubun-ubunnya Aku takutnya ada apa-apa Gitu Ya Tapi suka kayak gitu Kamu ini siapa Dari mana kamu Apa A E H A Cuma ngomong aja deh Aku gak paham tulisanmu Tuh Tuh Masih di perut ibunya? Bener, waktu dikasih makanan jambe-jambe itu waktu Covid itu, waktu Covid 2021. Berarti kamu di aliran darah? Alvi saat imposisimu? Masuk nih? Iya bener mbak, ketika lagi hamil. Waktu hamil selesai kenapas mbak? Iya. Tapi lahirnya normal apa sesar? Sesar. Tujuannya apa saat itu? Biar hamilnya? Biar kehuburan. T. T. H. M. A. N. Teman. Biar berteman sama Alvi kali ya maksud kamu? Maksudnya kamu mau berteman sama Alvi? Sama aku? Sama aku? Oh berteman sama Alvi kali? Iya coba biar jelas dong, aku yakin kamu bisa bicara. Coba sampaikan. Yang teman itu siapa? Kamu? Temannya siapa? Oh, waktu mbak hamil. Waktu mbak Fifi hamil. Waktu mbak Fifi hamil kamu selalu menekan iji ya? Iya. Iya. Asalmu dari mana? Kau bisa menemani? Kau bisa menemani? T. 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 Tenteng Sahail Memperbaikan nama Ahmad Oh Ahmad, iya, Ahmad kenapa? Ahmad yang kemarin anak-anak pamah keguguran itu Yang aku kasih nama Ahmad Oh, udah gak ada berarti ya Kenapa Ahmad? Apa yang udah sampaikan? Ada apa Ahmad? Tenteng 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 Iya, salah mbak Ge Berarti anak-anak atau adek? Adek Anaknya yang keguguran terakhir Ada yang mau disampaikan? Apa? Sokat tuh nyerius? Oh, yang didoakan Doakan Ahmad Insya Allah sering Apa? Mama Sering Alhamdulillah Tiap tahajud Tiap abis sholat Tara akan lewat Ahmad Mama Tara Panak Alhamdulillah Iya Panakan Ahmad Alfi Iya Iya, kenapa? Ahmad tahu kenapa Alfi Ada yang ganggu Alfi Iya, masih kecil Ada yang membungkam mulut Alfi Oh Oh Sehingga belum bisa bicara dia Anak Bang Sang Pergi Ahmad Malu itu Malu tuk, mengunci ya Mengunci menutnya Panakan Ahmad ya Kenapa Itu Malu Tidak Bisa Mampu Kalimut Makhluk itu, yang mulutnya disulam dan ada di badan Alfie, sehingga pengaruh ke Alfie, susah ngomong. Tujuannya apa kemakhluk itu ada di badan Alfie? Biar apa? Nggak usah nangis, nak. Nggak usah nangis, nak. Nggak usah. Nanya ah, Kak Tete. Sedih, Tete. Dia tahu kakaknya diperlakukan, dia adil. Tete ma ilas, ma ilas. Yang penting Allah masih ngejaga, masih ngerasa, masih nyakak Tete. Masih melindungi Tete ya. Karena Tete orang baik. Nunggu nyamannya. Nunggu nyamannya. Tete itu bantang cihak padu. Iya, Tete tahu orangnya. Nunggu nyamannya. Tapi Tete berusaha untuk baik. Untuk nggak marah. Karena nggak mau lagi terjadi hal-hal yang buruk lagi. Nunggu nyamannya. Tete ma ilas. Tete ma ilas. Tete ma ilas. Semoga Allah nggak ganti sang Dayana. Aduh dikelar dengan ku Tete. Terus, ada makhluk apalagi di badan pernakannya Ahmad? Selain makhluk yang mulutnya dijahit. Nenek-nenek itu siapa? Yang kata panglimak marah lihat kita. Pada saat itu, kalian lupa memutusnya. Maksudnya gimana? Gimana? Dia bilang ke panglimak. Kalau panglimak lupa untuk memutuskan semuanya gitu. Memutus apa sayang? Apanya harus diputuskan? Ada satu jalur yang harus diputus. Apanya yang harus diputus? Tolong dijelaskan sama Ahmad. Jelasin. Satu jalur yang Ahmad tidak bisa cerita. Satu jalur tapi Ahmad nggak bisa cerita. Jadi Tete harus bagaimana Ahmad? Siapa ada perjanjian? Siapa ada perjanjian? Berjanjian dengan mahluk bangsa jin? Tuntuskan? Yang harus saya putuskan? Biar jelas, nanti panglimak pasti akan bantu. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan perjanjian? Siapa yang melakukannya? Bunton, Tete. Bapak-bapak, kenapa? Berarti ini perjanjian antara luar dengan bangsa gaib yang Ahmad pengen panglimak bantu putusin? Maka itu Tete pun bisa lepas. Kemaraku Tete selalu jadi jarang. Kenapa harus Tete? Tete kan nggak punya soal apa-apa. Tete kan nggak punya soal apa-apa. Tete... 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 Tanpa di sengar... Tanpa di sengaja Tanpa... orang tua Tete... Maksudnya seperti orang tua teteh? Ini kita kembali ke masalah perjanjian yang bikin perjanjian itu leluhurnya teteh Iya dari jalur ayah atau ibu Iya berhubungannya itu seperti apa perjanjiannya waktu itu, apakah untuk kesaktian Berkaitannya itu dalam perjanjian hal apa? Kalau boleh tahu, apa untuk kejayaan atau untuk kewibawaan? Beliau dulu seorang pakai panglima gitu? Kalau di kampung suka dipanggil jawara Oh ibu pendekar ya Ya kalau zaman dulunya ibaratnya sekarang itu kayak punya sorung motor gitu Zaman dulunya Berarti selain sakti kaya juga ya Terus, terus gimana? Otot-otot menjadi tulang besi Oh merubah otot menjadi tulang besi Ya berarti kesaktian kan kaya gatuk-gatuk itu Beliau jawara kan wajar ya memang Gak pernah terkalahkan mungkin pada saat itu ya Berarti ini ada kaitannya makhluk yang bekerja sama dengan si abah itu? Nenek itu menuntut balik Menuntut balik? Maksudnya balik gimana? Memang perjanjiannya apa? Karena dia selalu melindungi kebini saatnya Turun-turunannya menjadi pemikutnya Nah tapi kan cucunya gak tahu menang perjanjian leluhurnya Nenek tidak tahu menang Tapi tetap sudah permainannya Ditambah lagi teteh Ditambah lagi ada yang nyerang teteh? Hmm Suka terlihat terlihat kena melihat ini itu Oh nenek itu yang membuat ketakutannya si Alvi Oh suka nangis-nangis Alvinya Nutup muka Iya Jadi pas nutup muka itu dia takut lihat nenek itu Emang mukanya seperti apa neneknya? Menyeramkan Rambutnya berantakan gitu Oh alah Sebentar Kalau nenek itu Itu kiriman dari orang yang kirim sihir ke mbak Vivi Atau dari leluhurnya? Putuskan saja Putuskan Iya nanti dia putusin Tapi biar jelas dulu itu Arah-arahnya ini biar Biar pasti gitu Nenek itu dari leluhur Terus yang makhluk yang dijahit Itu juga dari leluhur? Oh bukan Dari kedua arah ini Kiriman Terus ada makhluk apa lagi? Apa? Apa ya? Apa ya? Bersayap Oh yang dilihat Bang Limah tadi mungkin? Apakah Kelelawar Dia dari mana? Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak 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 Insya Allah panggil Bapak itu putusin ya Makasih ya Makasih ya Makasih ya Alhamdulillah Wadah Tidak Wadah Tidak Iya iya Insya Allah Doakan amat ya Urjian Udaku Akan selalu Dabat Dia doain amat ya Saling doakan aja ya Alhamdulillah Assalamualaikum aku denger Afri kayak gini ngomong suara yang keluar bukan baru kata-kata tapi hanya suara aja tapi kencang polumennya kalau bisu kan enggak ada suara ini ada suara tapi kayak gini gitu makanya dibawa ke dokter secara medis pun aman enggak ada masalah sebenarnya iya tes healing juga bagus ada gangguan tes siapa kamu siapa kamu kamu di badan Alfi ya sejak dalam perut ah berarti sudah tiga tahun lebih ya kan jadi mulai hamil mbak sekarang usia Alfi tiga tahun kerjaanmu apa di badan Alfi makan kalau makan normal makannya baik-baik aja cuman ya dia nggak suka makan nasi aja sama noodle Hihihi Hai 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 Oh Mahi Aku ngapasih? Aku ngapasih? My... 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 My boy It's not your boy, it's my boy Enak amat yang ngaku ngaku Kamu siapa emangnya? Tuh Alfie anaknya You think you are I'm your boy And it's mine No Kenapa kamu bisa mengakui Alfie anak kamu? Yes Bagaimana urusannya? Because I love Alfred Kamu suka sama Alfred Karena apa? So funny Emang anaknya kemesin sih Tapi gak juga diakui sebagai anak kamu Ngawur ini Apa? It's mine It's mine My boy That's not yours, it's mine It's mine What the heck Kamu dari mana Asali? Asali Apa dari Australia? Ngomongnya Bahasa Inggris Pakai Bahasa Indonesia aja Anak ai Tuh kan? Anak ai di taman siari Hedan Sok-soan Bahasa Inggris kan? Man itu Hedan ya Mereka mau ngakadil Ngobatan anak orang Mereka mau buat manete dan Hedan Wah bisa Aku punya Allah Hedan Hedan Aku punya Allah Aku punya Allah Heee Telat Jadi dia mengamanfaase Biar kita berpikir setannya dari Australia Ternyata Dari Sunda kamu ya Ngedudukan Ke Awi Di bayi Ah Nek manggilnya Awi Lain Alprep Lain Alvi Nak naunan Awi Siapa yang manggil Awi? Dia Manggilnya Awi Bukan Alprep Yang panggilannya sebenarnya Alvi Mungkin kecadel kali Awi gitu ya Terus Tujuanmu apa? Aduh Dekadera laki Hizi 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 Nak Bubu Ek di kunci Kurang wajar Supaya Tidak jasa Berbeza Naunan Coba-coba Bahasa Indonesia Pakai pasal Indonesia aja Jadi anak laki-laki Satu-satunya kan mbak Tiga anaknya ya Jasmine, Melody, Alvi Alvi anak bungsu yang laki-laki Bagaimana Menjatuhkan dari sisi manapun Tuh Dengan anak itu Satu-satunya lahan Meremukan kehidupanmu Tidak bisa Aku punya Allah Tidak bisa Aku punya Qiblat Qiblat ke mana? Ke Allah Ke gunung Ke Allah Kamu yang ke gunung Kalau kita Qiblatnya beda kita Allah Jadi aku tahu nih Setan ini tuh akan terus ngejar mbak Jadi mbak udah dibersihkan ke suami Suami dibersihkan ke rumah Rumah dibersihkan Anak-anak gitu Semua mau di abisi Usaha juga Jadi maunya apa? Maunya Harus ada kekurangan dalam hidupmu Agar kau merasa kecil hati Enggak aku gak kecil hati Karena punya Allah Buktinya tidak bisa bicara anakmu Tapi aku sebetulnya tetap berusaha Buktinya intiar dia Walaupun kamu usaha Menghalangi Eh Kamu menghalangi perjalanan kesini ya? Iya Nah kan ketahuan Aku di airport dibuat lemes 2 jam Aku lemes Kamu bulatkan langkahmu ke tempat ini Menyusahkan diri Memaksakan diri Itu buktinya Itu buktinya yakin Karena aku punya Allah Eh kasihan deh lu Maksud dia tuh mbak menyerah gitu Tapi mbak menyerah Iya kan? Sudah aku lemahkan tulang pelulang Iya sampe ini nih Aku mau pingsan Aku nahan sampai aku salawat ya Karena lihat ada paspor aku takut hilang ya identitas aku gitu Jadi aku berusaha untuk tegak Jalan-jalan Ayo-ayyo Ceket Izmee Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atuhaturnuhuneng Farah usaha? Majumat Farah usaha, Puntan Saya Mau hakiki Yang kau sebutkan Dalam Kiriwan Doamu Keyakinanmu Kepercayaanmu Menghadirkan aku Dalam setiap Doamu Ibu Latu Sangat Iya, salam Ibu Aku Hanya dari Perairanmu Dari Pantai Selatan ya Eang Mayang Sari Pagi ya Aku suka manggil Eang Mayang Sari Karena aku sengaja Yassin Tadilah tiba-tiba ada Eang Mayang Sari Tiba-tiba dia datang sendiri dengan bahasa Dari otakku gitu Terus Mbak sebutkan dalam doa Makanya sebutin terus Karena sejak awal sudah ada keinginan hati Dari manusia Yang ingin menguasai Atas niat yang terselukmu Keterkaitan Kebetulhanmu Dipenuhi Oleh sesuatu yang terselip Di dalamnya Karena Keadaanmu Pada saat itu Memang keadaan Yang sedang Dalam kesulitan Seluruh dunia Sedang berduka pada saat itu Waktu Covid Maka keadaan Anakmu Dituduki Oleh mereka Sebagai kelemahan Mengurung diri Kebingungan tingkat tinggi Kecemasan terjadi Muka bumi Dan kau pun mengalami itu Maka Itulah Kesulitan terjadi Dalam sosok anakmu Dipenuhi oleh mereka Yang ingin menghancurkan Yang ingin menguasaimu Pada saat itu Tidak mungkin kau bawa Anakmu keluar rumah Maka Kehidupannya Di dalam rumah Dalam kesehariannya Sejak lahir Sampai Perjalanan waktu Menuju Perubahan sejarah Tubuhnya Semua itu Semua itu Butuh Yang dikatakan Hubungan Sesamanya Hubungan Di antara sesamanya Karena Keterbatasan Keadaan itu Mereka menguasai Anakmu Menduduki Kedudukan Kedudukan Terbesar Dalam tempat Itulah yang Terjadi Dia Menduduki Top dan Saraf Di bagian Ya Bikin susah Bicara ya Jadi Sulit Untuk Menggerakkan Mendorong Udara Keluar Dari Itu Yang Ungkapan Tiap Aku Ungkapkan Kedudaran Itulah yang Menghalang Kekurangan Dalam Anakmu Anakmu Bisa Berbicara Amin Bismillah Kau Harus Berjuang Untuk Mengersihkan Pikiranmu Jangan Pikiranmu Dari Sesuatu Yang Mengarah Kepada Siapapun Itu Dan Yang kedua Berjuangkan Secara Hubungan Hubungan Antara Orang Tua Antara Saudara Dan Antara Lingkungan Jadi Saya Sosialisasi Ajarkan Anakmu Tembang Tembang Ayat Ayat Suci Awal Satu Dua Tiga Empat Seperti Dia Tak Mendengar Tetapi Batinnya Menyapa Karena Doa Dan Tembang Kau Bisa Ajarkan Kepada Anak Nyanyi Dan Kedua Berilah Makanan Yang Sehat Untuk Otoknya Karena Pada Saat Kau Mau Makan Makanan Yang Tak Makan 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 Tidak Tidak Baik Tidak Baik Makan Tidak Makan Tidak Tidak Baik Bila Kau Menyangkupi Tantangan Itu Bisa Amin Insya Allah Semua Akan Kembali Semua Akan Kembali Saat Ini Keadaan Tidak Sedang Dicuci Supaya Kompensi Oh Kekurangan Dalam Hartamu Kekurangan Dalam Kebahagiaan Semua Teruji Nah Ini Apa Dikatakan Perjanjian Leluhur Perjanjian Leluhur Sebenarnya Menutuki Anak Karena Fitrahnya Adalah Dibalik Kekurangan Pasti Akan Kelebihan Sultan Matanya Dapat Menembus Batas Yang Kau tak lihat Maka Dia kunci Mulitnya Hikmah Dari Semuanya Adalah Aminah Allah Mengunci Itu Mulutnya Sesaat Pada Saat Kau Sedang Teruji Dari Sesuatu Karena Bila Dia dapat Berbicara Maka Dia akan Menyampaikan Sesuatu Yang Jelih Karena Kau Mudah Terpikir Berbicara Oleh Sesuatu Karena Beliau juga Punya Siksen Bisa melihat Dan Anak Berbeda Dengan Anak Yang Yang Baik Karena Mertua Sama Kakek Mertua Memang Orang Bintu Dari Suami Oh Makan Mahluk Yang Tadi Datang Pak Dia Mengakui Bahwa Anakmu Adalah Anak Dari Keluar Suami Oh Dia Pun Menjaganya Oh Artinya Dia Ingin Menyampaikan Bahwa Ada Sesuatu Maku Yang Ingin Menyiksa Batin Menyiksa Pikiran Agar Kau Berserah Dan Berputus Atas Keadaanku In Anak Laki-lakimu Itu Adalah Kebanggaan Bagi Keluar Kamu Makanya Saya Perjokat Ke Siti Walaupun Disasar-sasarin Dihalangan Langit Sejak Semalem Sampai Nangis Bolehkah Aku meminta Tolong Ambillah Beberapa Daun Sirih Bacakan Doa Lalu Kau Gepletkan Kemulunya Kemulunya Alfi Berapa Lembar Aku Pasrakan Kepadamu Terima kasih Semoga Allah Membuka Bintu Yang Kau Anggap Sulit Menjadi Mudah Bintu Yang Engkau Aku Rindu Ngasih Makanan Nakyatip Keadaan Ekonomi Sesuai Kemampuannya Tidak Harus Banyak Sedikit Kau Berikan Tapi Besar Karena Dengan Keikhlasan Maka Akan Menjadikan Sebuah Lautan Ya Kau Menghargai Bangsa Kami Maka Aku Akan Menghargai Kau Tidak Mentuhankan Kami Menghargai Ya Saya Percaya Allah Dan Jangan Menyalahkan Siapapun Enggak Sudah Semua Bagian dari ujianmu Semua Akan Ada Sesuatu Yang Indah Amin Ya Allah Ayang boleh tanya Maaf Kan Sebelumnya Barusan Harus Diputuskan Perjanjian Tapi Sekarang Aku bingung Ibaratnya Menyuruh Aku Supaya Menolong Orang-orang Yang Lagi susah Dengan Cara Spiritual Yang Abah Wariskan kepada aku Takutnya Apa ini salah Atau gimana Apalagi Apalagi Yang Dikatakan Diputuskan adalah Perjanjian Mereka yang mengkhianati Perjanjian Mereka Yang mempunyai Hati Yang iri Dan Bukan Atas Lelukun Kepada Setiap Mahluk Tetapi Mahluk-mahluk Yang dikirim oleh Orang-orang Yang Pengusuhan Dengan Kakek Itulah Yang harus Diputuskan Oh Paham Pada saat itu Tidak sedikit Musuh Dari Kakek Iya Paham Seperti apa sekarang Mereka Mereka Yang menyerang Kakekmu Turun Kepada Siapa Yang selalu Menyebut Namanya Hanya dirimu Kan sudah Mereka Saya hanya Ngedoakan saja Nggak nyebut Nggak minta apa-apa Yang menyebut Dalam setiap Kebaikan Karena Mereka tidak suka Kebaikan Atas dirimu Doamu adalah Penyelamatnya Iya Maka dia Tidak menyukai Penyelamatan Atas sebuah Kebaikan Udah paham ya Paham Paham Berarti Jadi kau berjuang Tugas yang Abah Tugaskan ke aku itu Tetap dijalankan Tetap Tapi ingat Kekuatan Berdasarkan Kemampuan Betul Iya Yang disandarkan Siapa Yang paling Berkuasa Atas Langit dan Ibu Allah Sesuai Kemampuan Ajudah paling gitu ya Jangan Memaksakan Diri Iya Karena Dalam setiap Perkuatan Melakukan sesuai dengan Kesanggupannya Aku Tak Paham Terima kasih Terima kasih Ya Salam 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 Ibu Ya Terima kasih Selamat Waalaikumsalam 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 Ya sekarang aku mau mengambil daun sirih sebanyak 7 lembar sesuai arahan Panglima untuk obat bagi Alphib Kebetulan di maknas mata langit itu ada kebun isinya obat-obatan Nah bagus ya daun sirihnya ribu Semoga 7 daun sirih ini bisa menjadi obat bagi Alphib Karena angkanya 7 artinya tujuannya tercapai Dan kalau 7 itu bahasa jawanya kan pitu ya Semoga pitulungan musti Allah datang untuk kesembuhan Alphib Amin Ya jadi Alphib sedang duduk di ruang tamu dan dia lagi pewe gitu Takutnya kalau diangkat dia bawa ke klinik malah anaknya ngambek Berarti Panglima yang mengalah mengobatinya disitu Afi Good boy Tuh pewe banget duduknya Tuh suara kayak gitu aja tuh Assalamualaikum 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 Ya ini adalah air doa Dan Alphib sebentar lagi akan direndam dengan air doa ini Karena masih bocah umur 3 tahun Jadi rendamnya bukan pakai gentong Karena terlalu tinggi kalau gentong Direndamnya dibak Ini ini sudah disiapin Ya Alhamdulillah Alphib sudah diobati Sama Panglima Lange dan sudah mandi air doa Sekarang langsung ini anteng Terus manja banget sama Ismi Alphib sama Mbak Ismi Sayang sayang Ya Mbak Vivi gimana kesan-kesannya setelah Berhasil membawa Alphi kesini meskipun penuh perjuangan Dan sudah mendampingi Alphi di terapi Panglima Alhamdulillah lega Lega Kayak masih ada harapan untuk Alphi Kayak anak-anak yang normal gitu Masih bisa bicara gitu Kayak anak-anak yang lain gitu Terus pengen tau juga kan Akar permasalahnya tadi sudah terungkap ya Ya ternyata Ada juga dari perlawanan musuh-musuhnya Leluhur yang ditimpakan ke aku sendiri mungkin Karena mungkin akunya yang selalu ngedoain Leluhur aku Ya namanya juga leluhur Karena saya menghormati gitu Bukan mengembang Bukan mengembang Mengetuhankan Tetap satu darah Leluhur siapapun tetap Saya doakan kalau mereka baik gitu Dan Alhamdulillah Sudah terungkap bahwa memang gangguan itu dari Dua arah ya Perjuangan terakhir ya Karena tadi menurut penjelasan mediator kan Sebenarnya ini sudah dari berbagai arah gitu Diserahnya itu Dikepung ya Bahasanya itu Sudah benar-benar dikepung gitu akunya Jadi usahanya juga dijatuhin Suami, mbak sendiri Jadi kayak memang Adiknya juga Ya kayak memang mau di Tidak ingin dikasih kebahagiaan gitu Selalu sedih dan sedih mungkin Tapi kalau aku kan tipe karakter keras gitu Jadi harus Ya aku harus dapat gitu Aku harus sembuh gitu ibaratnya Ya aku harus benar-benar ke depan Enggak mati di jalan gitu Enggak putus di jalan gitu maksudnya Masya Allah perjuangan mbak akan Sampai dengan hasil yang baik gitu Badai pasti berlalu Amin Yang paling senangnya Ketemu sama yang mayang sari Ya padahal Sebelumnya cuma hanya dari Bisikan aja waktu Lantunan ngaji Yassin Padila Tiba-tiba ada bahasa mayang sari Ya Selanjutnya Tidak Tidak Mementuhankan Beliau Siapapun itu yang tidak terlihat Cuman Mungkin Ini leluhur yang minta Didoakan juga Makanya didoakan aja Walaupun Sebenarnya Aku sendiri gak tahu sosok itu siapa gitu Dan ada apa Ternyata ya Alhamdulillah ketemu tadi gitu Senang banget Beliau tadi bilang dari Perairan kan Bahasa ya Biasanya dari pantai selatan itu Sosok yang hadir itu yang ini Yang Mendampingi perempuan-perempuan yang teraniaya Kalau yang saya pelajari ya Dari pasien-pasien kami gitu Dan beliau itu berarti selama ini Mendampingi mbak gitu Apalagi mbak doain Baru tahu Baru tahu Yang selalu didoakan itu sebenarnya Ibu ratu penguasa Lotki dulu yang aku sebut itu Karena Dulu juga sebelum menikah Memang pernah ngobrol gitu Walaupun sebentar Jadi akhirnya Selama Udah tahu itu Sering didoakan Gitu Iya Baik Bang Limah mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan nikmah Dari Kisah Si Ganteng Alfie Oh Ya Alhamdulillah Udah relaksasi Saya lihat deh sudah Nyaman Tenang Tadi juga daun sirinya Abis ditempel di leher itu Langsung Seperti layu Kering Insya Allah mudah-mudahan Penyakitnya sudah dicabut sama Allah Dan selama ini Menjadi penghalang Jadi lancar lagi Jadi gak terhalang lagi Yang mungkin selama ini agak sulit berbicara Insya Allah Kedepan Biar Allah mudahkan Dia bisa berbicara Secepatnya Kita berdoa sama-sama Apalagi doa seorang ibu Dengan penuh harap kepada anaknya Karena tidak ada mustahil bagi Allah Mungkin bagi kita sulit Dan sukar Bagi Allah tidak sulit Dan tidak sukar gitu Jadi Yang perlu kita tingkatkan adalah Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan iman yang kuat Uduni istajib lakum Uduni istajib lakum Terus Meminta Berdoa kepada Allah Disertakan ikhtiar Seperti yang dijalani Mbak Vivi saat ini Kita sudah melakukan sesuai dengan Prosedur istilahnya ya Yang memang Allah Suruh manusia untuk ikhtiar Usaha dan doa Doa tanpa usaha juga gak boleh Usaha tanpa doa juga Kita juga gak diperbolehkan Harus balance Harus balance Ini semua sudah dilakukan Serahkan kepada yang mahu kuasa Mengenai hasilnya Kita Dalam doa kita Sudah terselip semua hal-hal yang baik Yang memang sesuai dengan harapan di hati kita Dan kedepannya gitu Untuk anak-anak kita Terutama Mbak Vivi udah Bukan gak seperti orang lain lagi bagi kita Karena sudah seperti keluarga Iya Karena kita juga udah berkunjung ke rumah Mbak Vivi di Sukabumi Iya Tinggal yang di Australia Belum lama ini Belum lama ini juga adiknya Sakit juga Iya Kita juga bantu doain Alhamdulillah udah sadar Ya Tinggal proses penyembuhan aja Tinggal proses penyembuhan aja Ini perlahan-lahan Karena memang sangat parah Sampai udah gak sadar gitu Udah koma Didoakan Pak Memang itu posisi di ICU Dan udah gak sadar Sampai Min bilang Pengen pulang aja Iya Udah seperti itu Udah gak mau bertahan lagi gitu Iya Tapi ya itu semua takdir Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala Hak beriogratif Tuhan Kita Mendoakan Yang bisa kita lakukan Hanya berdoa berusaha gitu Agar semua itu Kembali baik Sesuai kita harapkan Kita bisa berkumpul dengan Sanak keluarga kita Dengan bahagia Yang namanya manusia Tidak ada yang sempurna Artinya Manusia memang tempatnya hilap Dan tempatnya salah Tapi bagaimana cara kita Berbesar hati Untuk menjadi orang Yang pemaaf Amin Untuk tidak menjadi orang Yang dendam Karena dendam itu Berlaku iblis dan setan Maka berusaha Membersihkan hati kita Agar kita terus mendapatkan Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Baik Semua yang kami sajikan Disini adalah Sebuah kisah nyata Tanpa rekayasa Semoga tayangan ini Bermanfaat Dan saya ucapkan terima kasih Atau semua dukungan dan doa Dari Sobat Mata Langit Dan netizen Yang sudah subscribe Like Comment yang positif Dan share Jangan lupa untuk terus share channel ini Keteman sahabat dan keluarga Agar kita selalu bisa berbagi kebaikan Karena saya Ratnalisti Saya Panglima Langit Kami akan terus melacak Dan menelisik jejak mistik Serta mengungkap yang tak terungkap Lewat Mata Langit Kembali Atau Maaf Terima kasih Terima kasih Buat Semoga Buat 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 Terima kasih telah menonton